Rossa akhirnya mengungkapkan pendapatnya mengenai hubungannya dengan penyanyi Afgan Shah Reza. Mereka pernah dekat dan dikabarkan pacaran sekitar 4 tahun yang lalu. Selain itu, mereka juga dirumorkan menikah pada pertengahan September tahun 2021. Namun keduanya tidak pernah secara terbuka mengkonfirmasi status hubungan mereka saat itu. Rossa mengaku persahabatannya dengan Afgan sempat menjurus ke hubungan asmara. Bisa dibilang pacaran, karena setiap hari kami barengan tereh. Tapi enggak oficially bilang kita pacaran, katanya. Menurut Rossa, hubungan tersebut membuat mereka juga dekat dengan keluarga masing-masing. Afgan menjadi dekat dengan putra sematawayang Rossa. Sementara Rossa menerima baik kehadiran Afgan di hadapan orang tua penyanyi berusia 35 tahun tersebut. Saking dekatnya, ada momen Rossa dan Afgan memikirkan untuk membawa hubungan mereka ke janjang pernikahan. Tapi pada akhirnya enggak ke sana saja, tuturnya menambahkan. Saat ini, Afgan terlihat fokus mengembangkan karirnya di panggung internasional. Dia merilis lagu duet dengan beberapa musisi internasional dan idola kapok, serta memulai Sonder Asia Tour di Sobara, Korea Selatan pada 29 Juni lalu. Di sisi live, Rossa masih sibuk dengan karirnya di industri musim. Rizky Langit Ramadan mendukung ibunya untuk menemukan pasangan hidup setelah Rossa bercerai dari Yoyo Padi pada tahun 2009. Tak muluk-muluk, dia hanya ingin ibunya berada di tangan pria yang tepat. Apapun yang membuat ibu bahagia, aku dukung. Untuk Rizky